Hai ya kali ini aku mau ngebahas al custom ROM berbasis MIUI ntar linknya aku taruh di deskripsi video ini ya di situ ada tiga deretan MIUI helas yang versi pertama kemudian ada MIUI helas versi kedua kemudian ada juga ntar arvanasoft terus sudah itu dong ya dan yang aku tes kali ini adalah bahwa yang arwana yang ini ya 1253 port elektro jack ini enak banget guys tapi remove MIUI trashnya ya jenis remove 90% MIUI trash jadi ntar misalkan kalian pengen manfaatin menu cleaner ini kalian harus install sendiri kayaknya aku udah pernah aduh liru udah pernah share ya soal ini di channel telegram aku coba aku cari dulu oh iya ada ini guys cleaner release ya apk buat ngefix itu jadi kita tinggal install aja enggak perlu lewat magis ke di install dulu ya kalau udah tinggal coba masuk ke menu ini lagi cleanernya kita klik dan sekarang sudah bisa guys cuman ini ada iklannya dikit ya di sini aku udah tes antutu benchmarknya dia dapet lumayan loh 165.000 sekian dengan rinciannya seperti ini ini menurutku lumayan tinggi ya kernelnya dia pakai yang overclock dan suhunya nggak terlalu panas verifikasinya karena wah ini nggak bisa dicek ini ya untuk verifikasinya ini kenapa itu juga nggak tahu kemudian aku udah sempat tes juga hasil CPU trollingnya hasilnya seperti ini ya dapat 82% dari maksimal performanya dan kalau misalnya disini 2.2 ya untuk maksimal cpupoknya jadi ini overclocknya guys untuk SOT nya seperti ini aku rasa agak lumayan boros sih emang di pengetesan yang berikutnya hasilnya juga lumayan dipakai buat main game juga lumayan oke loh blotware nya seperti ini ya kurang lebih dan ada magis delta nya karena kemarin aku enggak tahu jadi aku install 2 magis tapi akhirnya magis delta nya dan aku uninstall aja untuk kameranya dia pakai kamera MIUI ya itu saja dan di menunya ini normal semua enggak ada masalah setelah dikat juga aman watermarknya ini juga aman cuman eh di sini enggak ada dingin jenis juga ada ternyata jadi kalau fingerprint shooter ada berarti di menu video ini juga ada image stabilisasi biasanya seperti itu nah ini dia untuk video quality nya juga biasa ya sudah forget dan ambil fps cuman untuk hasilnya itu agak kebiruan guys jadi kalian disini harus atur ininya ya di bagian ini harus kalian atur sendiri soalnya kemarin aku tes itu agak kebiruan gitu hasilnya kalau untuk secara keseluruhan sih ini berfungsi normal guys kemudian untuk magisnya tadi aku pakai yang versi jadul juga untuk safety net nya aman ya aku tes tercentang semua jadi di playstore nya ini pun sepertinya juga aman biasanya kan bisa lihat device is certificate ya di sini yang unik lagi di bagian sini nanti misalkan kalian ngetes custom log ini ya terus kalian enggak jumpa ya ada keyboardnya kalian klik dulu di sini ada flourish board ya kalian ini ini akan aktifkan dulu pokoknya ntar ada pelicinan gitu tinggal diklik aja untuk nampilin keyboardnya kemarin aku sempat bingung karena waktu masukin nomor pin wifi itu enggak bisa karena ini masih belum aku klik kita langsung aja menuju ke dalamnya ya di sini my device nya MIUI versi MIUI Fanasoft 1253 stabil counter spek seperti ini Androidnya 10 ya dan ini sudah terpasang di sini juga ke versi 13 untuk dibawahnya ini biasa aja kita cek dulu untuk sim card dan mobile networknya ini ya nice ini sudah punya pilihan ya biasanya cuma tiga doang dan ini sudah dikasih beberapa pilihan ini mantap banget kemudian ada wallpaper nya tapi ya kalian ini soal ini sih aku merasa enggak terlalu penting kita langsung next aja ke menu selanjutnya ini ada restowake double tabnya aman ini aku matiin ya yang jelas aku tes sih ini enggak ada bugnya sejauh ini masih belum nemu bug ya selain soal dinner tadi yang bisa kita fix sendiri kemudian ada menu display ada color scheme ya di sini ini terus ada refresh rate nya 60s langsung ya terus ada glove mode aku enggak tahu ini apa ini kayaknya buat nambahin responsif sentuhan kayaknya terus ada Regis animasi aku enggak pakai ini dibawahnya ada menu seperti ini ya screen time APP aku enggak ngerti yang mana kemudian ada sound content vibration kalian bisa aktifin ini bisa setting ini kalau sudah colokin headset ya guys ada juga notifikasi dan kontrol senternya tapi aku lebih suka pakai yang versi jadul kayak gini kalau misalkan kita cek ya Nah ini dia ya menunya untuk fitur-fiturnya kurasa sih sudah lumayan lengkap di sini ada restart yuki juga yang lain ada di bagian bawahnya sini ya guys tapi aku enggak naikin ke atas biarkan aja enggak terlalu dosalnya terus bawahnya ada station bar tetapi station bar status bar ya notifikasi icon connection speed dan sebagainya di sini cuman untuk ini ya speed internetnya ini bisa kita tampilin dua seperti ini atau satu baris aja ini caranya dua ini upload download ya bisa pilih di sini cuman untuk baterai persentase ini enggak bisa kita munculin munculin presentasi ini only ya guys jadi ikonnya masih tetap muncul lo size-nya juga bisa kita pilih next yang beda di customroom ini di homescreen menunya seperti ini Oh ini biasa ya di homescreennya di menu spesialnya ini berarti extra fiturnya ini ada tambahan lagi seperti ini aku karena enggak terlalu mudeng dan enggak ingin ribet-ribet yang aku atur cuman di bagian ini doang ya ini aku bahwa skala tampilan itu jadi kalau kita slide nanti bakalan macam-macam tampilan waktunya ini guys karena nanti bisa tes satu persatu di bagian ini kemudian dibawahnya ada menu seperti ini translate Chinese aku enggak ngerti ini maksudnya gimana yang jelas ini aku enable aja kemudian ada status bar disini juga kalian bisa pilih status bar ini maksudnya gimana aku juga enggak ngerti terus kemudian use control center enggak aku pakai menu yang lain dibawah sini ya kalian bisa aktifin apa enggak kalau misalkan mau munculin icon 5G ya bisa di sini guys tapi ya fake ya penyentral tentu saja menunya lumayan lengkap untuk kustomisasinya dan size file ROM nya juga enggak terlalu gede jadi dipakai itu enteng guys enggak makan sistem RAM terlalu banyak kemudian ada Smart Mobile Network ini bahkan bisa kiri bisa enggak ya nanti kalau kalian bisa enable ada menu-menu seperti itu intinya itu buat jaringan aja sih terus ada sistem sound disini kalian juga bisa pilih-pilih screenshot bisa ada apa enable apa enggak semacam-macam disini power menu juga ada dan stylenya ada beberapa di sini kemudian ada security setting di bagian sini kan bisa bisa tes hardware nya kemudian kalian bisa tes juga di bagian jaringannya dan sebagainya ada storage juga ya casenya bisa kalian hapus lewat sini juga ini dia nah sudah terhapus kemudian developer option juga bisa kalian akses lewat sini juga guys Oke untuk kustomisasi ini juga lumayan banyak di bagian developer option ke bawah lagi ah untuk password dan security aku cuma tes pin sama pencet ini aman ya kalau untuk tes unlock aku jarang pakai tapi biasanya si aman aja untuk baterainya tadi sudah aku tunjukin ya untuk penggunaan baterainya ini tadi aku pakai normal seperti biasa ya kayak gini hasilnya terus ada gini adisional setting bahasanya pasti sudah ada besi Indonesia ya enggak salah aku tunjukin lagi terus untuk default SP konfigurasi bisa diatur disini enggak perlu ke developer option kemudian ada spesial fitur disini gaming terpunya juga sudah versi yang terbaru ada adisional settingnya juga jadi kalian bisa atur-aturnal disini ya ada second space untuk apa ya dua app kayaknya enggak aku belum nemu sih kayaknya dua app di mana ya Oh ini ada guys ada dua app juga di bagian settingnya ini ya tentu saja ada performance mode buat main game biar lebih oke ya ekstra fitur yang tadi kita buka reading mode juga berfungsi normal kemudian ada restup yuki dari berbiasa dan sebagainya ya kalau kita cek diri sen aplikasi ini kesisa 1,9 sambil merekam layar biasanya sih sampai dua giga lebih kalau kita klik tahan juga bisa kita kunci aplikasinya ini biar waktu kita close dia enggak ikut ke hapus kemudian liner tadi sudah aku tunjukin sudah bisa dipakai ya kurang lebih situ aja sih di custom room ini kalau misalkan ada pertanyaan silahkan aja komen di bawah ya barangkali ada yang mau request mau cuap-cuap mau kasih kritik masukkan saran dan sebagainya ya silahkan aja makasih sudah klik dan nonton video ini like kalau suka dislike kalau kalian tega banggur pamit untuk diri dan kita bakal ketemu lagi di next video see you bye-bye makan dulu